Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Meracut bahagia bukan lagi tentang harta Namun soal bagaimana hati mendapat ridho Allah Ta'ala Begitulah Dede Yulianti kini menjalani hari-harinya Dede dulu dikenal sebagai produsen daging di pasar Cisalak Depok, Jawa Barat Hidupnya boleh dibilang lebih dari cukup Hingga tahun 2012 Semuanya berubah Pernah sampai ketipu yang bukan di angka kecil ya Di angka besar dan otomatis usaha saya benar-benar jatuh Hilang kepercayaan orang Saya pernah sampai di titik itu ya Saya kan usaha dari baru menikah sampai sejauh ini gitu ya Memangnya enggak bekerja Kita tuh suami istri memangnya boleh dagang gitu ya Sampai usaha tuh benar-benar hancur, hancur-hancuran Dua rumah dan satu mobil akhirnya habis tergadai Untung ada iman yang masih melekat kuat Dede tak serta-merta menangisi takdirnya itu Ia sadar ada Allah tempat mengadu Ya itulah saya saat itu benar-benar hancur Benar-benar terpuruk Tapi saya masih punya iman Alhamdulillah untungnya saya masih punya iman seperti itu ya Saya minta sama Allah Minta dibukakan jalan yang seluas-luasnya Minta diberikan kekuatan Lahir dan batin Seandainya saya enggak ada iman waktu itu Mungkin enggak tahu saya seperti apa Saya juga bisa melakukan hal-hal yang orang lain lakukan Sampai putus asa sampai apa Saya pernah merasakan seperti itu Demi dapur yang harus terus ngebul Ibu tiga orang anak ini Akhirnya banting setir jadi pedagang bakso keliling Dan akhirnya dengan seringnya waktu Akal kan gimana nih caranya supaya survive Anak-anak kan kuliah Yang sekolah Yang pokoknya banyak kebutuhan saya Akhirnya saya lama-lama bangkit Dan terpikir ide untuk berjualan bakso Assalamualaikum Bu Mau Nah 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 Pagi ia biasa jalan kaki Menjajaki bakso buatannya Dari rumah ke rumah Seharga 20.000 rupiah Ibu mau Ibu mau sekali ya Ya sekali ya Apa berapa bu? Dua kali ya Apa tiga pak? Dua kali ya Dua kali ya Iya Meski hidupnya berubah Ada satu yang dede syukuri dan pelajari Bagaimana ia akhirnya merasa lebih dekat kepada ilahi Dede bahkan telah mendaftar haji Yang jika jadi Ia akan berangkat 2035 nanti Sebagai seorang muslim ya Karena haji itu kan salah satu rukun islam Kepengennya kita semua melaksanakan semua rukun itu Saya bertekad gitu ya Apapun yang terjadi Saya kepengen banget gitu ya Kepengen banget melaksanakan rukun islam yang kelima Supaya sempurna gitu Rukun islam saya gitu Saya berharap sebelum ajal menjemput Saya sudah pergi ke sana gitu Kini Tak peduli berapapun penghasilannya Ia selalu ingat ada tabungan haji yang perlu selalu terisi Dede pun sadar Hidup bukan sekedar untuk harta semata Karena itu bisa hilang kapan saja Cinta Allah lah yang perlu selalu dijaga Agar apapun cobaannya Iman lah akan jadi penolong dirinya Acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji